Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sejumlah pendekatan estimasi yang memanfaatkan dimensi ganda untuk mengatasi beberapa masalah khas, terutama masalah yang terkait dengan perekonomian. Pengamatan tepat waktu data dari unit pengamatan yang berbeda telah lama umum di bidang statistik lainnya. Di bidang data panel dan juga di bidang lain, pendekatan ekonometrika tetap aneh sehubungan dengan konteks eksperimental, karena menekankan spesifikasi model dan pengujian dan penanganan sejumlah masalah yang timbul dari masalah statistik tertentu yang terkait dengan data ekonomi. Data panel memiliki struktur khusus, yaitu pada setiap baris itu memiliki individu dan periode waktu tertentu. Dalam PLM argumen, biasanya menggunakan frame biasa, tetapi pada argumen kali ini, itu argumen yang dipanggil indeks harus ditambahkan untuk menunjukkan struktur data. Biasanya dapat berupa, yang pertama itu 0 atau nilai default, kemudian diasumsikan bahwa dua kolom pertama berisi individu dan indeks waktu, dan bahwa pengamatan diurutkan oleh individu dan periode waktu. Yang kedua itu bisa dilihat dari string karakter, yang seharusnya merupakan nama indeks individu. Yang ketiga, faktor karakter, dengan panjang dua yang berisi nama individu dan indeks waktu. Yang keempat, bilangan bulat, yang merupakan jumlah individu. Dan yang kelima, itu fungsi data frame, yang kemudian dipanggil secara internal. Package PLM menyediakan berbagai fungsi untuk estimasi data panel, diantaranya estimasi model, panel dasar dan model panel variable instrumental, yaitu antara dan model first difference, dan di dalam dan model efek aca. Model diestimasi secara internal menggunakan LM fungsi pada data yang ditransformasi. Yang kedua itu PVCM, yaitu estimasi model dengan coefficient variable. Yang ketiga, PGMM, itu estimasi metode umum model moment. Yang keempat, itu PGGLS, estimasi model kuadrat terkecil umum yang layak secara umum. Selanjutnya itu PMG, yaitu penaksiran untuk kelompok rata-rata, MG, MG yang direndahkan atau DMG, dan efek berkorelasi umum MG atau CCE-MG untuk model panel heterogen. Yang selanjutnya itu ada PCCE, yaitu estimator untuk kelompok rata-rata efek berkolaborasi umum atau CCE-MG dan gabungan atau CCEP untuk data panel dengan faktor umum. Selanjutnya itu ada PLDP, yaitu pendugaan panel untuk variable terikat terbatas. Antarmuka fungsi-fungsi ini konsisten dengan LM fungsi, yaitu dua argumen pertama mereka adalah formula dan data, dan tiga argumen tambahan umum, yaitu yang pertama itu indeks, yaitu argumen ini memungkinkan fungsi estimasi untuk mengidentifikasi struktur data, yaitu individu dan periode waktu untuk setiap pengamatan. Yang kedua yaitu efek, jenis efek yang akan dimasukkan dalam model, yaitu efek individu, efek waktu, atau keduanya. Yang ketiga itu model, jenis model yang akan diestimasi, kebanyakan model dengan efek tetap atau model dengan efek aca. Hasil dari keempat fungsi tersebut disimpan dalam sebuah objek yang kelasnya memiliki nama fungsi yang sama. Mereka semua warisi dari kelas panel model. Sebuah panel model objek berisi coefisien, residuals, fitted, values, PCOV, DF residual, dan coldat, dan cold. Antarmuka pengujian diagnostik menyediakan keduanya formula dan panel model metode untuk sebagian besar fungsi dengan beberapa pengecualian. Dengan demikian, penggunaan dapat memilih apakah akan menggunakan hasil yang disimpan dalam panel model objek yang diperkirakan sebelumnya atau untuk memperkirakan ulang untuk kepentingan pengujian. Selanjutnya, kita akan memasuki, akan merunning, merunning sintaks yang telah disediakan. Sebelumnya, sintaks ini didapat dari analisis data panel, yang mana analisis data panel ini diambil dari sebuah artikel yang kita cari di Google. dengan format bagaimana cara membuat atau membentuk data panel, bagaimana cara membuat atau membentuk analisis data panel. Kemudian, di sini sintaks yang pertama itu ada library, PLM. Pada sintaks ini, kita akan menginstall package terlebih dahulu apabila package PLM itu belum terinstall. Cara menginstall package itu, kita pilih bagian package. Nanti di sini ada install package. Nah, di sini ada nama negara, yaitu Australia Canberra. Kita pilih, terus kita klik OK. jangan lupa sebelum menginstall package, harus disambungkan ke internet terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita pilih PLM. kita cari, kita pilih PLM. Nah, ini, terus kita klik OK, kita tunggu. Nah, ini akan muncul seperti ini, karena di laptop saya itu sudah, package-nya sudah terinstall. selanjutnya, itu kita running bagian sintaks yang kedua. Di sini, data EMP 1 UK. Itu kita, sebelumnya kita running dulu bagian library. Kita control R, kemudian kita running bagian data. Kita running lagi. Nah, di sini ada empat data, yang mana empat data ini yang digunakan adalah EMP 1 UK, yang digunakan oleh M Arellano dan Bond pada tahun 1991. Kemudian, yang kedua, ada produk atau produk itu yang digunakan oleh MUNEL pada tahun 1990. Dan yang ketiga, ada Grundfeld, itu digunakan oleh Kleber dan Zaylase pada tahun 2008. dan yang terakhir, itu ada Wages atau Wages, itu digunakan oleh Cornwell dan Ruppert pada tahun 1988. Nah, kemudian kita running bagian hit Grundfeld. Di sini, saya mengambil data, data Grundfeld. Kita running. nah, di sini muncul bagian data. Ini kita running bagian atas data atau kepala data, yang tile ini bagian ekor atau bagian terakhir data. Nah, di sini datanya berjumlah 200 data. Kemudian, kita running bagian yang sintaks yang selanjutnya. hit nah, di sini bagian hit E, ini kita sudah running dan kita lihat datanya seperti ini. Dua argumen lebih lanjut atau logis drop index index. Di sini kita bisa lihat bahwa data data ini adalah data EMP 1 UK dan ini firma atau tahun kemudian index true atau nama. Nah, di sini dua argumen lebih lanjut atau logis drop drop index atau true menjatuhkan index dari data atau frame dan row names. Sama dengan true menghitung nama baris mewah dengan menempelkan index individu dan waktu. Selanjutnya, kita running pada sintaks yang di bawahnya. nah, tadi kan ini menggunakan data Grundfeld. Selanjutnya, kita coba menggunakan data EMP 1 UK. di sini pada data yang di atas yang kita head yang E tadi, di sini belum tersusun rapi mengenai firma ataupun tahun dan pada data head EMP 1 UK ini sudah tersusun rapi firmanya 1-1-1 dan tahunnya sudah urut juga kemudian kita running selanjutnya nah, di sini kita hanya melihat bagian tahunnya saja kita running lagi bagian sumari ini ringkasan data nah, di sini kita bisa melihat bahwa ada mediannya itu 2.287 main dan seterusnya selanjutnya kita running lagi nah, kita bisa melihat bahwa ini data matrix kemudian kita running bagian head leg leg data nah kita running kita running kita running semua akan muncul data-data seperti ini nah di sini fungsi 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 lebih lanjut disebut dengan between dengan between between dan within juga disediakan untuk transformasi antara dan dalam kemudian kemudian kita lanjut lagi pada bagian selanjutnya yang akan muncul seperti ini sebelumnya dalam beberapa keadaan standar formula tidak terlalu berguna untuk menggambarkan model terutama saat menggunakan variable instrumental seperti estimator untuk menangani situasi ini saya menggunakan formula paket paket tersebut menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multibagian setiap bagian dipisahkan oleh tanda pipa nah jadi ini setiap bagian dipisahkan oleh tanda pipa selanjutnya itu estimasi model dasar dengan PLM ini selanjutnya kita running running yang satunya lagi sudah bahwa metode untuk menampilkan singkasan estimasi model tersedia melalui semari misalnya untuk random model semari metode memberikan informasi tentang varian komponen kesalahan dan beberapa statistik uji efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui ranef kemudian kita dapat dapat di melalui ranef kita semari semari lagi kita running nah akan muncul seperti ini efek tetap dari model efek tetap dapat diekstraksikan dengan mudah menggunakan fixup argumen tipe menunjukkan bagaimana efek tetap harus dihitung dalam tingkat menurut tipe atau level default dalam menyimpangkan dari rata-rata keseluruhan oleh tipe atau main atau dalam penyimpangan dari individual pertama dengan tipe atau diverse ini fixup tadi kita running nah akan muncul seperti ini ada beberapa data kemudian kita samari nah akan muncul seperti ini kita lihat data yang signifikan itu ditandai dengan bintang fungsi fixup mengembalikan objek kelas fixup sebuah metode ringkasan disediakan yang mencetak efek dalam penyimpangan dari intercept keseluruhan kesalahan standar dan uji kesetaraan untuk intercept keseluruhan selanjutnya kita running bagian bagian selanjutnya sini nah kita running lagi bagian terakhir data yang muncul akan seperti ini ada yang plus dan ada yang minus dalam kasus model efek tetap dua arah argumen efek relevan dalam fungsi fix untuk mengekserakan efek tetap efek spesifik dengan nilai yang mungkin atau individual untuk efek tetap individu atau default untuk model efek tetap dua arah time untuk efek tetap waktu dan twice untuk jumlah efek tetap individu dan waktu contoh untuk mengekserakan efek tetap waktu dari model dua arah nah contohnya seperti ini ini tadi yang sudah kita running mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan mengenai data panel apabila ada kekurangan saya mohon maaf saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih 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 terima kasih